DPR RI mendorong pemerintah dan PLN untuk segera memikirkan perpanjangan kontrak suplai gas di PLN Batam yang akan berakhir pada 2019. DPR RI juga menyoroti pertumbuhan PLN di Batam yang anjolok ke level minus 1,7 persen. Ditemui saat kunjungan lapangan ke PLTU Tanjung Kasam di Provinsi Kepulauan Riau baru-baru ini, wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Herman Hieron menyoroti pertumbuhan PLN di Batam yang dulu berkisar di level 7 hingga 8 persen, namun saat ini pertumbuhan PLN anjolok ke level minus 1,7 persen. Menurut Herman, anjoloknya pertumbuhan elektrifikasi tersebut disebabkan oleh penurunan kebutuhan energi di Batam sebagai imbas dari banyaknya industri yang tutup, terutama docking atau perkapalan, sehingga permintaan untuk energi di Batam mengalami penurunan yang cukup drastis. Untuk itu, Herman meminta pemerintah dan PLN untuk melakukan efisiensi dan perhitungan yang cermat, mengingat margin PLN Batam juga kini mendapat ancaman dari terus meningkatnya nilai tukar rupiah terhadap dolar yang kini sudah mencapai angka 14 ribu rupiah. Dengan melemahnya nilai tukar rupiah, PLN Batam saja tadi saya tanya, pada setiap melemahnya rupiah 100 rupiah terhadap USD, itu kehilangan keuntungan sekitar 2 miliar per bulan. Nah, sehingga tinggal hitung saja berapa kehilangan per tahun. Lebih lanjut, Herman Heron meminta agar pemerintah dan PLN segera memikirkan perpanjangan kontrak pengadaan gas, di mana PLN Batam mendapatkan harga yang relatif rendah dibandingkan dengan pembangkit di kawasan lain, mengingat kontrak tersebut akan berakhir pada tahun 2019. Mereka sekarang mendapatkan harga murah ya, artinya kurang lebih di 5-6 USD per BBTU. Itu jauh lebih murah dibandingkan dengan pembangkit lainnya di seluruh Indonesia. Nah ini juga apakah memang harganya akan tetap seperti itu atau ada perubahan, ada perbedaan, tentu ini harus menjadi pertimbangan. Dari Provinsi Kepulauan Riau, Nanda Oktaviani, TVR Parlemen, laporkan.